Pembunuh nomor satu apa? Ini gak usah dibahas Maksud gue bilang, oknum polisi Kita kasih solusi Jelato ini sebenernya aman kalo lo makan saat pilek ataupun lagi batuk Ah sebentar, sebentar Gak takut gemuk Yang gue tau ya Ini kan kalori bro Tolong bantah gue kalo memang ternyata salah ya Udah kalori Bikin pilek justru Dingin-dingin Astros Mako begitu tuh S-nya S kenyot kan Yang cepean S Orson Gak tau gak Orson Ih muda banget sih lo Gue tua dong Bangga lagi S Orson yang pake warna-warni pake pewarna Yang ngerusak lambung Dipertegas ya Yang buat pewarnanya maksud gue Bukan brand nih, ntar gue disoma sih Kalo pake pewarnanya maksudnya Nah itu Bukannya begitu Enggak bro Ujan-ujan Atau Masa sih Jelato itu suhu dimakannya lebih hangat daripada lo makan es krim Ah gak pecah ya gue Lo pada saat makan es krim Itu suhunya di angka minus 18 derajat celcius Mohon maaf saya gak ngitungin sih Itu kan gue yang belajar Minus 18 Minus 18 derajat celcius Kalo lagi gue makan di badan gue Iya Karena kalo dibawah Di atas suhu itu Kalo misalnya minus 10 minus 5 Dia akan cepet leleh Untuk es krim Oh suhu ininya produknya Iya ya suhu produknya Iya oke Minus 18 Oke terus Kalo jelato itu suhu minus 10 minus 8 Masih bisa lo konsumsi Jadi makanya dia lebih hangat di mulut Begitu ya Nah terus kalo lo bilang kalori Gue juga pengen ngebantah nih Gue sebagai pelaku kuliner ya Pastry chef gitu Orang bilang Wah makan kue bikin gemuk Gue bilang Kok disalahin kuenya ya Sekarang balik lagi pola hidup lo Lo ada olahraganya gak pada saat makan kue Lo ada aktivitasnya gak pada saat makan konsumsi Makan makanan manis gitu Jadi kadang orang hanya menyalahkan makanannya Tanpa memperhitungkan pola hidup yang dia bangun Tapi kan tetep ada kalorinya kan Tetep ada Kalo gak ada kalori lo punya tenaga dari mana nih? Oke Tapi untuk jelato sendiri dibanding es krim Lebih pentingnya mana kalorinya? Jauh es krim lah Oh iya Kan tadi dari fat kontennya kan lebih tinggi Sugar kontennya lebih tinggi Berarti cocok buat yang diet-diet gitu dong Cocok Oh Wah ini ketepi sih stikmanya nih Gue pikir kayak model-model es krim Jelato itu malah bikin gemuk Enggak beda Tau gitu tadi gue makan 4 karung ya Boleh ntar disiapin Lebih gak jadi reseller ya Bukan konsumsi ya Oh gitu ternyata Iya bro Ini harus dicoba berarti Chefnya bukan kaleng-kaleng nih Ngerti Gue pikir cuma asal ikut-ikutan Enggak lah Lo pelajarin lebih dalam ya? Belajar kan kalo kita bilang Master your basic Istilahnya kalo gitu Kalo dulu di chef-chef ya Mastering your basic Kalo melakukan development itu udah gampang banget Mastering your fundamental Kalo lo gak punya finance Sama lah kayak Kita belajar nih Kalo lo gak belajar dari usul salasa Lo gimana mau memperkuat tawhidnya kan? Langsung bahas usul furu nih Lo kan bener kan? Semuanya kan balik lagi Sekarang lo hijrah-hijrah Tapi lo gak ngerti tawhid Buat apa ya kan? Ini kayak gitu Kokoknya disitu tuh Kokoknya dulu lo tau Sekarang lo beribadah sama Allah Kenapa ya? Intinya kayak gitu Oke 6 bulan lo bisa langsung BEP? Eh tadi gue bilang Eh tadi lo bilang 6 bulan Bukan Bukan BEP ya? Bukan BEP emang belum ya 6 bulan ya? Waktu itu belum Kalo sekarang mah udahlah ya Alhamdulillah Sudah lebih Waktu itu berapa? Sampai pencapaian strateginya apa Dan berapa lama gitu? Oke Karena basic gue juga sales dulu kan Gue pegang area business manager Untuk area Bali Nusa Tenggara nih Jadi ada ilmu yang gue ambil Kita coba kolaborasi sama tim kan Gue bangun strategi-strateginya Jadi ya penetrasi pasar Yang pertama yang gue lakukan adalah Gue cek Visibility marketnya Seberapa besar sih market jelato di Bali? Oke Gue cek dari Ya gitu kita ngeliat Sales call Untuk ke hotel-hotel nih Oh dia pakenya jelato merek ini Penggunaannya segini Tiap bulan Kita kumpulin kalkulasi Oh nih Keliatan nih marketnya segini nih Punya value-nya segini Udah kita kembangin Dari brandnya kita Lo bisa ngasih kelebihan apa Dari brand lo dibandingkan kompetitor? Oke Untuk mengakuisisi ya Iya Jadi menggantikan dia Menggeser dia tuh Tadinya disana Bersilai macam Cuma kan tetap ada gini Lo sempet concern juga gak sih Mengenai Kayak menang tender Atau vendor Itu biasanya nepotisme Untuk hadir di dalam hotel-hotel Iya Ada juga gak sih gitu-gitu Untuk di Ranah Jelato Kalau Itu banyak ya Banyak hotel yang minta Banyak Aku cuma nanya Kok anda kayak gak resah Dan ada hati Agak susah ya Kalau jawabnya Kalau halnya udah mulai Kesitu-kesitu ya Loh Gue kan gue nanya Kalau memang Pakaman kan Nama anda di hotel Gak usah jawab Sebenernya Tergantung Balik ke kitanya lagi Jangan menjanjikan sesuatu yang Mengarah kepada riswa Oh iya Enggak maksud gue gini Maksud gue Gue mau ngambil dari sisi edukasinya bro Bukan sisi kontroversinya saja Walaupun iya dikit Tapi Gimana caranya bisa tembus ke hotel Itu kan butuh strategi yang matang Customer approachmennya bro Gimana lo membangun relationship Sama satu customer Contoh Gue tergabung di Aliansi Indonesia Pastry Alliance Yang dimana disitu Kumpulan Pastry-Pastry Chef Yaudah disitu gue sering hadir Sering bangun Sering kenalan Memperkenalkan diri Lalu Gue coba kenalin produknya Nah terus gue belajar dari Keresahan yang dihadapin Jadi gini Di Bali pada saat pandemi Hotel itu semua karyawan Hampir dipecat-pecatin kan Iya lah Tapi Pas Bali mulai rame Staff yang dulu dipecatin Gak balik nih Cuma berapa persen Matabene kan Wah gila Gue staff cuma segini Disuruh kerjaan-kerjaan Yang dulu full team gitu kan Nah gue masuk Chef ngapain lo ribet-ribet Gue punya jelato nih Gue kasihinnya harga bagus Pantesan investor percaya Abis ini ada pendanaan lagi nih Ternyata timnya kuat loh bro Iya Iya Bener-bener Kan bisnis itu hadir ketika kita bisa Memecangkan masalah dan dikasih solusi kan Betul Dikasih solusi dia Berangkat dari situ Cari keresahannya dulu kan Iya dong Harus begitu Kayak saya hadir juga begitu Betul-betul Sampai Pembunuh nomor satu apa? Ini gak usah dibahas Maksud gue bilang Oknum polisi No market need lah Nah itu dia Lu jangan mancing-mancing Itu kemarin viral tuh Kadang-kadang ngomong pembunuh nomor satu berbisnis itu adalah oknum polisi rame Bukan jembat hasil loh Nah Sekarang udah berapa? 70? 77 alhamdulillah Insya Allah Itu gimana? Per omset per bulan ya? Gitu Isulkan saya boleh Ngambil kakulator sakti Udah mulai Udah mulai Udah mulai Gak kan tadinya kan lu berdara-dara Lu penetrasi market yang begana Begini strategi lu kelar Wah macam-macam deh Sampai akhirnya Lu juga dapet pendanaan Boleh gue sebut gak sih? Ada di NDA gak? Atau ada di Itu kan publik kan? Harusnya boleh dong Publik? Iya kan? Publik exposure Iya dong boleh kan? Boleh Tapi gue gak bisa Ngosah nyebutin platform security crowdfundingnya Iya gak bisa Karena menurut gue security crowdfunding yang ajib Shafiq Tapi gak tau I'm with you bro Gitu kan Tapi gak tau nih Videonya kan lifetime nih Ketika gue udah pindah ya Tolong dihapus bagian yang itu ya Video ini kan tayangnya lifetime Kalau gue pindah ke brand lain Tolong editor dihapus ya Pak Reza Oke itu Berapa Kalau boleh tau Revenue stream lu paling gede adalah dari hotel Rehotel sekarang saat ini ya Itu berarti lu ketok pintu Iya iya bro Bukan ketok doang ya Gedor Gedor Nendang-nendangin Wah buka bro Dobra Bukan begini 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 pun pelat Oh lu sampe ada di tahap yang sampe se Apa hopeless gak juga kan? Enggak lah Banyak bro Lu nyampe sekurian depan hotel Ngapain? Udah janji belum? Gak ada? Udah pulang Wah lu Kalau B2B gitu perjuangan ya bro Oh lu ngalamin fase itu ya Lu iya UD Hujan-hujanan Siang-siang gitu kan Dari Uluwatu harus ke Legian gitu kan Ada janji Bisa gak ketemu sekarang Kalau gak bisa Udah gak jadi gak deal Udah datang Wah pak saya lagi meeting Gak jadi ya pak Itulah Kalau bisnis Betul Secara B2B ya Maksudnya kita Ini kenaatin Maksudnya prosesnya Proses Tapi jangan berpikir bahwa Bisnis yang pengennya instan Sabar Belajar Makanya kita nyediin platform tuh Bukan branding biasa tuh Hadir setiap Sabtu Sabar Ngajarin mereka-mereka Yang baru Gurunya kadang suka gak hadir tapi Tapi kan Semur hidup Oh iya Nah Berarti berapa Anda belum jawab-jawab Saya tanya-tanya Per bulan Average ya Iya Average 150 150 apa Juta Per Bulan Wow Bersih Enggak lah Revenue 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 Berapa persen sih Lu ngambil Hah Kita ngamanin 35 sampai 40 Langsung 35 sampai 40 persen Iya Itu udah operasional Semua tercover ya OPEX ya Udah Semua Oh 150 Dari otol-otol manapun Semuanya segala macem ya Semua Oh 150 Udah lebih bahkan Apa ya Bukan lebih Udah di atas itu Cuma average kita kan Rata-rata kan 60 juta bersih Per bulan Ya Insya Allah Bagi berapa Gak ada bagi Kita ntar kebagian dividen Ya itu mesti gue dividen ya Berlima Kata lu berempat Kan sama SCF Itu yang SCF baru kan Oh iya Dia juga dapet deh Dapet Berapa 20 persen 25 25 25 25 Ini gak Semuanya dibuka disini Biar menarik investor Oh iya Lu gimana Gue bantuin Gimana Oh ternyata Seksi juga nih Iya 25 Berhati-hati Takut kejurang Ngamanin Kita bagian ngamanin Soalnya Iya Kalau kita babelah semua Satu tim tuh Harus ada yang cepat Ada yang di belakang Yang di tengah-tengah Gue kadang Ngulur Kadang narik Ini kalau Terus-terus Ngulur Repot juga nih Gawat dari tadi Gue ada Namanya Renat Kalau gue bagian masuk Masuk aja sih Gue bagian ngedobrak Dia yang ngingetin Iya Itu makanya Nah ini Ini menarik Bisnis model Lo jalato Tapi lo IPO Mini IPO Iya Kurang lebih Iya kan Karena memang lo Gak ada di bursa kan Belum kan Belum Tapi secara Literally kita terdaftar juga Di Oke Di bursa efek juga terdaftar Nama kita Oh iya I mean Kayak Bukalapak Boto Itu kan memang IPO yang udah kelas yang gitu kan Arahnya kesana nanti Oke Jadi sekuritas crowdfunding itu juga Masuknya IPO Iya Kan pakai dana publik kan Iya betul Waktu itu kebutuhannya Dananya berapa Lo 1,3 miliar 1,3 miliar Gimana caranya mempercayain orang Ketika Lo fundraising Ke publik gitu ya Untuk kebutuhan dana Gue minta 1,3 miliar nih Dan ada yang arrange kan Pasti kan ada yang Koordinir apa segala macem Itu si SCF itu Betul Sekuritas crowdfunding syariah Nah Gimana cara Bilang ke publik bahwa Eh lu taruh duit di gue dong Itu kan pasti butuh deck yang bagus Lu pitching juga Apa segala macem Iya Salah satunya Kita mulai dari awal Ketika kita berdiri itu Kita komitmen Good governance Oke Jadi Pembukuan yang baik Udah gitu juga Ketika nanti ditanya Oleh investor Karena Salah satu yang akan Dilihat oleh investor Itu ya itu Pembukuan Kita dari awal Sampai terakhir Itu semua tercatat dengan baik Sehingga ketika mereka ngeliat Oh emang betul Pendapat yang didapat Seperti ini Sampai mereka bisa mengukur Akhirnya Kedepannya Ya insya Allah Akan segitu Iya Tapi bahaya Owner lu kan jadi banyak Owner lu kan jadinya umat Betul Iya dong Kan gue Sempat pelajarin lebih dalam Ketika gue bareng sama Angel investor Gimana Ketika gue nantinya bergandengan Sama venture capital Gimana Iya Atau mungkin Crowdfunding Iya Nah terkait kan owner lu Walaupun mereka saham per orang 0,000 Sekian kan Setuju Karena mungkin lu lepas sekian 10% Atau segala macem Gede-gede banget misal Iya Itu kan lu bakal dikomplen sama mereka Ketika lu gak perform Pasti Nah ini Gue pengen tau Soalnya banyak pebisnis yang mampir disini Jarang yang memang mereka IPO Atau mungkin Apa segala macem Ada yang mindsetnya mungkin valuasi Ada yang mindsetnya profit and loss Atau bootstrapping Iya Iya kan Nah lu gimana nih Ini menarik nih Artinya lu bukan Bukan berbasis tech Jualan kayak gini Iya Kok crowdfunding Iya dari awal Bukan makanan pokok bro Iya setuju Jadi dari awal Setelah itu Pasti kita harus Bangun sistemnya Jadi Ketika kita sudah Ini awal tuh Cuma masih catat paket buku Tapi berikutnya Ketika kita sudah mulai Lebih banyak lagi Datang PO yang lebih besar lagi Sudah mulai Kita harus Punya sistem sendiri Pada saat itu Kita punya Komputasi sendiri lah Artinya Bagaimana kita mencatat Pemukuan kita disitu Sehingga Ketika ditanya sama investor Ini Berapa sih Nilai salesnya Segala macem COGSnya itu Itu sudah bisa terlihat Dari awal Oke Nah itu Jadi pentingnya sistem juga Buat kita Supaya kita bisa Menunjukkan kepada Calon investor Yang berikuti nanti Ketika mereka mau Menarangkan Lebih besar lagi Karena Saat ini juga ada yang Sudah dekat dengan kita Siapa Berapa sih kebutuhan Dana anda sekarang Itu Off the record aja Walaupun gue tau ya tadi ya Kalau segitu rumah Kasih solusi aja Iya itu dah makanya Oke Tips and trick dong Gimana caranya Dapetin investor Apa yang harus dijawabin Menurut Fruta Jela itu artinya Teman-teman pasti melihat ya Bahwa ini produk Proven Sampai investor Mau Nyamperin Dan memang ternyata Profitable Perbulan deh Gak heran Kalau Apalagi itu mau buka Di Jakarta kan Betul Berarti sekarang nih Kalau gue lagi syaraan Kayak gini nih Wih Pada merapatkan barisan dong Permision fee dong referral Nah Ya jadi Memang betul Validasi terhadap market Jadi ketika di awal itu Ya kita harus Produk yang kita punya Proven fact Bahwa memang Diminati Oke Setelah kedua adalah Pemasarannya Bagaimana kita memasarkan Kepada Market kita Oke Dengan channel-channel Yang kita punya saat ini Oke Setelah itu Berikutnya Pembukuan Hanya Kalau menurut kami Yang setelah kita jalani Selama dua tahun ini Hanya tiga itu saja Yang dilihat oleh Oleh calon-calon investor kita Oh jadi final seal projection Selama berapa tahun ke depan Yang dia lirik Lima Lima sampai delapan tahun Oh jadi lima sampai delapan tahun Lo mau ngapain nih Ya Betul Macur produknya kan di delapan tahun Oke Meskipun sama scale up-scale up-nya juga Lo mau ngapain nantinya Lo monetize kemana Semua Lo pake apa sih rumusnya Gak gak Gue pengen tau aja Sampai gue ada percaya gitu loh Lo pake Gabung sama Gus Samsudin nih Ya Bisa aja pesulap hitam Ramutnya hitam Gimana tuh Ya kalau misalkan Apa Sistem yang kita pake Memang Ada lah ya Artinya Sistem itu Memang Bisa Artinya Untuk pembukuan di kita gitu ya Itu yang diutamakan ya Karena investor tuh Melihat dari pembukuan rapi apa enggak Harus Pasti Meskipun baru projection Proyeksi Iya Jadi mereka akan melihat itu Bagaimana prospek bisnis ini Kan misalnya ngebual Valuasi-valuasi yang ngarang-ngarang Kan terbukti semuanya Bisa di crosscheck Dilihat dari aliran kasnya Tractionnya juga bisa keliatan Oh oke Gitu Bagaimana Perkembangan outletnya juga itu kan Sebagai bukti Nyatanya bahwa emang Produk ini diminati sama Market kita Mantap Jadi penasaran gue Coba seberapa diminati sih Mau lihat dong Foto-foto minimal deh Oh ada Nutella juga Lo resmi berarti Yang sama Nutella ya Kerjasama ya Kita sudah coba Mengajukan ke prinsipal Jadi Ya kita semuanya Taat lah Jangan sampai Mengambil hak cipta orang kan Wah Setuju gue Nah ini kamu penasaran Sama Fruta Gerato Cobain Oh iya Lu hadir di muslim leves ya Betul Betul Ih cakep Ini tayangannya Tanggal berapa nih 30 tayang tuh Udah lewat ya Makasih ya Cuma kasih tau aja Udah lewat eventnya Udah lewat eventnya Emang gak bisa tanya ke besok nih He Udah penuh padat ya Oh emang kita kan Yang duduk kan Gak sembarangan Gak sembarangan memang Oke Oh ini Oh ini yang tadi gue makan nih Iya Bener gak? Nutella coklat brownies Betul Ih browniesnya bisa dikunyah Iya kan? Chewy Apa tuh? Jadi gak keras gitu Oh iya Ih ini juara nih Ada nanti cobain gak? Yang Nutella Parah gawat nih Padat pulen Gak cuma cair Masya Allah Airnya dikit berarti kalau kayak gitu ya Biar gak watery Gak segamang gitu juga Formulasi resepnya juga harus bener Sama suhu pada saat curning Gelato itu keluar juga harus bener Tapi tadi perfecto numero uno sih Langsung bahasa itali deh Abis makan gelato ya Endel Piero Ini yang mana? Ini yang di Pantai Kuta Kok gak ada disini? Lu gak bikin di Jakarta Di Jakarta ada Eh di Muslim Levels Lu ada berapa rasa? Lu bawa 16 Ada 6 rasa-rasa Buat yang di Jakarta juga Nanti lu akan disediakan 16 rasa Nanti dari itu Lebih dari 16 Kalau kompetitor biasanya berapa rasa sih? Mereka banyak juga Tapi kan balik lagi Dari istilahnya Kalau makanan ini Kita balik lagi Dari balancing formulanya Rasa manisnya Asinnya Gurihnya Itu harus Food balancingnya harus bagus Kadang lu makan Kok manis banget ya? Jangan ada jadi cepet aus Oke Kayak gitu Jadi food balancingnya Juga harus bener Formula balancingnya Oke Itu ada ngaruh juga eh Ngaruh Gelato kalau terlalu banyak air Jadinya kayak es serut Beneran? Iya Beneran Gelato kebanyakan gula Gak bisa beku Beneran? Oh gitu? Iya makanya Mungkin Safe Agus pernah kesini ya Roti punya formula Gelato juga punya formula bro Oke Oh ini berarti Harus dikerjasamain nih Kalau orang-orang pinter Minum tolak-lain kayak gini nih Ini apa nih? Ini yang tengah nih? Oh Saltat Caramel Wow Mantap target tuh berarti lebih banyak B2B ya Akan banyakin B2B ya Lebih banyak B2B Oke oke Close 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 Mana dong yang total rasanya nih? Di web aja buka web Buka web Coba Ini terus di bawah Oke Oke Ini Strasi Ada varian-varian juga yang memang cuma tampil nanti pada saat Kayak Momen-momen seperti Ramadan Kami di kita ada kurma Sebelahnya dark chocolate Mana sih kurma-kurma-kurma Di baris kedua Oh dates Oh ya Itu kita pake sukari Wih Nggak rugi bro Kan balik lagi bro Lu memberikan manfaat bagi orang lain Manfaatnya balik buat lu kok Masya Allah Luar biasa emang Bali mengaji ini Iya kan? Bener kan? Oke strawberry Oh ini juga juara nih Lu punya produk nih Strawberry cheesecake Terus yang biasanya tuh kompetitor memang begini juga Atau nggak ada Yang diantarakan Ada Ada Maksudnya nggak ada secara full semuanya Belum tentu juga kan? Belum tentu Bisa jadi yang ada di dia Tapi nggak ada di lu Ada juga Ada Ada Room resin kita nggak punya Oh iya dong Iya dong Tapi ada orang yang klaim Kalau misalnya room resin itu halal Siapa yang bilang? Ya ada Karena mereka Perisarum bro Oh perisarum Tapi kan tetap aja ngambilnya kan dari RAM-nya aslinya Iya Dan juga yang kedua kan Kita kena bab yang ini loh Kita sama-sama belajar agama nih kayak Jadi mengingat kepada Iya Kemaksiatan Oh ini jaman gue mabok nih Jaman gue Ih bener kan? Bener Jangan begitu Iya itu makanya Iya artinya itu Apa Rasa-rasa yang Itu kita hati-hati Supaya nggak Jangan sampai masuk di kita Yang kayak begitu Karena Apa Kayak Yang orang anggap halal Ternyata itu sebenarnya memang Aslinya yang ngambil dari sana juga Kayak RAM Raisin tadi Padahal itu Banyak orang yang suka Gitu loh Kodean banyak dari hotel Gue punya proyek Tapi lu nampilin RAM Raisin ya Aduh Gue punya proyek Tapi Vanilla lu pakai vodka ya Aduh Banyak hotel Proyek itu Lebih baik lu tolak ya Iya tolak lah Iya lah Dikit aja deh ambil deh Nggak boleh juga ya Masa kan lagi ngetes iman anda Saya lagi ngetes iman Oh disini selain itu ngetes iman juga Insya Allah Keringetan di ruangan ase juga Kadang-kadang Daripada tes PCR mulu Mending tes iman Iya 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 Mending tes iman Ini baru ditanya disini nih Gimana ditanya di akhirat Anda jadi mancing-mancing Ter gue yang kena nih Kalau ini nih Berdagang itu kan Neraka dan Surga dan neraka itu Iya kan bener Guru saya tuh Ustadz Muhammad Syari pernah Habitat Allah Bilang bahwa gitu Hati-hati pendagang Bebisnis Hati-hati Hati-hati yang banyak ngecap ya Iya Hati-hati tuh Bawa lagi Bawa lagi Ada apa Oh Nutella Kok Nutellanya warnanya gitu bro Itu sebagai color coding aja Oh oke Gue pikir tuh kayak coklat-coklatan nih Oke Bawa lagi Bawa lagi Gue pikir ada varian Nutella Yang campur apa Enggak Color coding Oke Gila tuh hamper Terus nice Oke Nextnya lu gimana bro Di Jakarta ada planning apa Katanya bikin sesuatu katanya Ya jadi rencananya kita datang kesini Untuk melakukan penetrasi berikutnya Untuk pengembangan pasar Karena memang Kita rasakan Salah satunya Revenue yang kita dapat Atau pendapatan yang kita dapat Memang lebih besar Dari sini Bahkan kita gak ngelakuin apa-apapun Pada saat itu Kita mendapatkan Kurang lebih revenue kita Salah satunya kontribusinya dari Jakarta Oh iya Melalui reseller saja Oh emang reseller justru banyak Di Jakarta Ada 5 kurang lebih Loh resellernya itu kemana Marketnya Maksudnya Jual di toko dia Lepas begitu Berarti Lu nyapin ini dong Box Enggak Mereka provide sendiri Freezer boxnya Oh oke Oke Bro munduran dikit lagi bro Ini ntar gak kelihatan Emang disini polisinya banyak Titipan sponsornya kan Semangat soalnya ngeliat Oh iya betul TV nya tolong pinin disini dong Biar ngeliatnya nyantai Lalu Di reseller itu dia jual kemana Bitu sih Iya betul Oh Jadi beberapa reseller Memang dia udah punya usaha Jadi dia udah punya bakery Atau dia udah punya Toko Jadi sebagai Tambahan produk dia aja Lalu PR dong Nyiapin Ice box Apa sih namanya Freezer box Freezer box Enggak Mereka provide sendiri Mau ya Mau Kan dilihat lagi Value dari Brandnya juga ada Lalu profit yang kita berikan juga Lumayan kan Uy mantap Balik lagi kan Resellnya kan bakal ngeliat profit marginnya juga Berapa sih biasanya dia dapet Per bulan Tergantung effortnya juga 20-10 juta gak Enggak Itu tergantung Tergantung effortnya Tergantung effortnya Kalau misalkan dia mau melakukan Apa yang kita lakukan Contohnya Kan kita Proven fact lah Artinya apa yang kita lakukan di Jakarta Asalkan mereka mau Melakukan effort yang kita lakukan di Bali Sehingga di Jakarta bisa copycat Tinggal langsung ngikutin Apa yang kita lakukan Cuma sayangnya Saat ini Mereka yang menjadi reseller di Jakarta itu Kebanyakan Orang yang Memang bekerja Sehingga dia pengen dapet tambahan Yaudah hasilnya cuma tambahan Kalau misalkan dia Fokus Konsentrasi seperti apa yang kita lakukan Untuk melakukan pengembangan Dia misalkan Komitmen Gue pengen jadi distributor lo deh Misalkan gitu Terus sekarang kita bakal kurasi Oh iya Emang dia kayaknya fokus disitu Mungkin kita akan berpikir untuk Yaudah kita kasih ke dia aja Nanti dia yang lakukan penetrasi pasar Nah iya Betul Jadi kita juga gak capek-capek Silahkan kepada ahlinya Ini beruntung juga ya Kalau jadi reseller di lo ya Atau mungkin partner lo di Jakarta ya Jadi memang kita datang disini Juga salah satunya Untuk membuka Itu kiosk partnership Itu syaratnya gimana Barangkali kan Barangkali gue bisa Ada kasih solusi Gue pengen ada revenue baru Namanya kasih makan Lebih ke Jadi Jadi nanti kita bangunkan outlet disini Lo yang bangunin Iya Lah gue sebagai Lo cuma chip-in aja Nanti semuanya kita yang bangunin Kita bikinin SOP semuanya Kita yang training staffnya Bisa dong gue di perkantoran gini Marketnya di bawah gitu misalnya Jadi Bisa banget Lo bikin island aja di tengah-tengah Benapa sih Aku mau tau aja Boleh dibuka disini gak sih Boleh Apa-apa 200 juta 200 juta 200 juta udah dapet Semua Eh worth it loh 200 juta Bener dong guys Itu islandnya gitu Iya Jadi nanti disitu bukan hanya itu Nanti kita juga lakukan training Terus update-update SOP yang kita punya Rasa-rasa yang kita punya juga Kalau misalkan melakukan penetrasi pasar Lebih jauh juga Nanti kan kita Disini juga kan ya Sekali lagi Kita Mulai mengembangkan Apa Cloud-cloud kitchen juga Yang bisa nanti Men-support mereka Ketika misalkan Kekurangan Apa Kekurangan Produk Dari kita Mereka bisa support Supply chainnya bro Iya betul-betul Artinya berarti operation semua SOP Udah lu atur Sudah Berarti si Investor ya Si pemodal ya Itu tinggal jalan aja Running aja Tinggal membuka Cloud ini aja Laporan cloud ininya Accounting kan Oh udah cuan seberapa gitu kan Tinggal gitu aja udah Pakai Zahir Gimana mas Oke Jadi lanjutin lagi ya Saya juga punya target Kalau banyak pakai Zahir kan Dia happy Repeat order Di placement lagi Karena revenue disini kan Kita cuma hidup dari meja Soalnya Iya kan Kalau anda kan banyak varian tuh Iya banyak Gak mungkin laptop 17 biji Muka aku gak keliatan dong Paling satu Tapi jual mahal Gitu Masuk terus ya Iya Kita buka kok Bukan sponsor Masih kosong disini nih Nah jadi tampilan kios partner Bisa ditampilin mungkin yang tadi Di gambar Boleh dong Boleh dong Boleh dong Satu unit showcase 12 pan Wow 12 rasa berarti Iya 12 rasa oke Satu unit upright freezer Itu berarti yang kayak gitu tuh Yang tinggi di belakang Yang gitu ya Untuk penyimpanannya Oke Terus satu waffle cone Yang mana sih mesinnya Gak kertenin di belakang Yang cone itu ya Oh oke Coba bawa lagi Mana-mana Itu gambar cone nya Yang ditangan itu kan Satu unit construction Oke Itu apa maksudnya Fasad Iya Pembuatan ininya Boot nya Jadi kalau misalnya Jadi island kan Itu nanti kita buatin juga Oh iya Fasad berarti Sudah sama lo semua ya Oke Coba bawa lagi Bawa lagi Anda jangan bikin pusing ya Bawa naik Bawa naik Oke ini 12 spesies gelato spatula Sendoknya Sendoknya oke 12 spesies pen and name tag Fasilitasnya support Ini melengkap Ini 5 liter Iya Kita kasih support Buat marketing Sorry bro Disini apa Kita kasih support marketing lah Buat narik traffic Jadi kita kasih marketingnya awal Kasih free Buat narik audiens Jadi marketingnya juga kita bantu Nggak didiemin aja Oke marketing kan artinya kan Orang-orang yang memang Bukan yang ada disana langsung Kayak misalnya Chefnya atau segala macem Bukan Apa sih bukan ya Bukan nah Kalau untuk yang training Lo juga trainingin juga orang-orang ya Gue trainingin Oh jadi udah dapet ilmu Buat marketing kit Lo trainingin si pegawainya juga Iya balik lagi bro Kan brand yang dijual bro Ketika Karyawan yang nggak capable Brand juga yang jatuh Banyak tuh yang kayak franchise Apa segala macem Yang kan kopi-kopi Iya Banyak tuh Kok gue nyobain ini Gue nyobain ini beda-beda Betul Jangan sebutin namanya Iya Ntar dia nggak placement Kita main aman aja Iya Iya Kalau kita mau nyerang Yang brand-brand Sekiranya nggak butuh meja ini Nah Kita serang tuh Supaya dia masuk Iya Satu set scooper uniform tuh kayak yang Ya uniformnya Oh oke Sama satu POS Insya Allah sama Zahir ya Insya Allah Masuk lagi dia Oke Siap-siap Berarti Boleh dibocorin nggak Dimana aja Jakarta aja Yang memang udah lo survei secara titik Apu segala macem Kalau tempat gini Ketika si investor ini Dia punya komodis tempat Info ke kita Kita akan survei Lihat dari market visibility-nya Ketika lo bilang Taruh aja nih di Tanah Abang Kan nggak mungkin juga bro Nah bocoran ada gimana Kriterinya seperti apa Tempat-tempat yang cocok Misalnya perkantoran Masuk Masuk Ya bisa Kayak bawakan gue ada mall gitu-gitu Masuk ya Kreatif compound Kreatif compound Oke Kemarin kita masukin itu Kreatif compound Oke Mall Oke mall Udah pasti Kasih solusi banget tuh Apartment Apartment Ada juga Soso sih Kalau apartment kurang ya Trafiknya mendingan kantor Yang notabene gini Karena kan kalau apartment Ya udah Dia-dia aja Jadi Tapi kan di Kota Casablanca ini kan memiliki 3 tower Oh kalau seperti ini beda Gimana Udah cocok kan jadi marketing Iya kan ada mall Ada tower office Ada apartment Lengkap Disitu tuh cakep banget tuh Iya kan 50 juta gue kebayar sekarang 200 juta ya 200 juta Oke Dengan luas berapa Biasanya Minimal 3x3 udah cukup Berapa orang pegawainya Dua Itu dua Dan kita gak ada limbah Masa gak ada limbah Gak ada limbah Jelato kan air Air dia air Kita gak punya limbah Kita aman Kita bangun rumah produksi Nah kita mau bangun rumah produksi disini Ih bocor Keceplosan kan Emang iya Emang iya lu bangun itu Iya bro Karena emang bener-bener lu udah Jelas ya Dari Bali ke Jakarta ya Ya Udah lu cek juga pasti kan Market-marketnya Sebagian lain macem kan Itu tadi yang kita bilang 30% kontribusi revenue kita tahun lalu Jakarta Itu dari Jakarta Gak ngapa-ngapain Iya bener Plus kita bangun rumah produksi Lantas kita lakukan penetrasi juga Insya Allah Bisa 3x 4x lipatnya Ngeri Ngeri Gimana caranya Untuk daftar Buat Jadi Ngomongnya apa sih Partnership atau Partnership Gimana caranya Klik link di bio ya Ada di web Ada dong bukan Bukan di webnya Gimana tadi webnya Itu ya FrutaJelato.com Yang kanan Yang kanan bukan Nat Ice Cream Oh disini Dimana Jadi masuk ke website Itu tuh FrutaJelato sebelahnya WhatsApp Coba-coba atas-atas Atas-atas Nah Nah itu Oh disini Terus Ini Ini klik link yang ada di bionya IG tadi ada kan Ada Dari itunya Bawah Dari link 3 Terus masuk ke website Nanti ada form Betul Kode itu kode Bini gue belum nyobain sih Ada Ada Anak gue 3 lagi Wiss Dimension Pada demen sih Begini-begini semua Iya Rasanya Iya Kayak gitu-gitu tuh Tukernya sama exposure Jadi lagi dia Ya ukur aja Exposure gue sekian Berarti Sudah gak ada kesulitan kan Tinggal nunggu Sales Conversation nya berapa gitu ya Kan dulu kan katanya Kedalaya kan kirimnya dari Bali kan Kalau sekarang kan mau buka rumah produksi di Jakarta kan Langsung berarti Langsung Kalau misalnya udah jadiin makanan rutin gue tiap pagi Iya Boleh Jelato juga bisa buat breakfast bro Oh iya Pakai apa? Roti Iya pake pancake Pakai waffle Bisa buat breakfast Itu bukan ice cream ya? Bukan Kita jelato Oh kalau ice cream lebih gampang cair ya? Not ice cream Oh iya Iya Belum Kalau ice cream tuh begitu kita pake waffle atau Langsung Banana Eh banana Banana split Banana 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 Bain di pantai Iya kan Banana split Itu langsung gak lama cair tuh Iya Sama avogato juga begitu Jadi kita punya Pernah kita ngetes Avogato Kopi Yang di kopi Kita pake jelato sama ice cream Kita compare Ternyata lebih menang yang Jelato lah Karena lebih padat Kalau ice cream begitu dituangin Apa? Espresso nya Espresso nya yang Kan 90 derajat tuh keluar dari Dari Ya yang satu Padat yang satu Lele Oh Ice cream tuh kan banyak Udaranya Iya Oh gitu ya? Iya Jadi ya langsung Melting Kalau kita Iya melting juga Cuma artinya Butuh waktu Untuk sampai itu Jadi Di scoop tuh Masih berasa Ya itu makan Bukan Bukan jadi minum Iya Kadang-kadang gitu Jadi diminum tuh Gara-gara cepet banget cair Padahal hijrah dong nih Dari ice cream ke jelato nih Segera lah Dilihat dari manfaatnya Lebih banyak kan bro Iya bener Gak pake telur Gak pake telur Jadi kopinya enak Oke Berarti kalau ice cream Catat ice cream tuh Lebih gampang cair Tapi ada ice cream yang keras Gue pernah gigit Taunya budara gigi gue Ice cream apa tuh? Ice base deh Lu gigitnya tuh tembok Bisa Bisa Di Muslim Life Fest Iya betul Insya Allah Kita akan hadir di ASBSD Mau tayangannya udah lewat Kepada apa Kita kasih solusi